Halo selamat datang lagi di channel saya tenra service oke teman-teman apa kabar teman-teman sekalian di manufom rada semoga dalam keadaan sehat-sehat ya oke teman-teman sebelum kalian menonton video saya yang satu ini tolong dibantu klik tombol like subscribe share dan komentar sebanyak-banyaknya Oke teman-teman selamat menonton video saya satu ini cekio Oke guys jadi teman-teman teman-teman sekalian aku disini lagi perbaiki speaker aktif ya teman-teman sekalian jadi disini kondisinya itu spekernya suara sebelahnya kecil kita teman-teman jadi bisa dilihat ini bisa saya bongkar ya kondisinya sudah terbongkar dan itu power amplifier-nya dan ini di atas tune kontrolnya jadi teman-teman Oke kita perjelas saja di ini langsung saya coba tes ya nih spekernya ini saya bongkar langsung karena sebelumnya cara memasukannya gampang ya teman-teman jadi ini contohnya ini kan spekernya sudah saya copot nih kedua-duanya jadi sini saya langsung tes ke power amplifier-nya ya jadi ya ini kabel apa kabel output speaker yang ke satu lagi dan ini yang langsung ke spekernya utama yang disini jadi suara yang yang apanya yang L nya tidak besar atau kecil dan R nya besar gitu teman-teman jadi untuk memastikan bahwa amplinya itu berfungsi atau output output finalnya berfungsi jadi gampang aja ini bisa kita pindah-pindahin spekernya jadi seperti teman-teman ya ini saya masukin kemudian aja contohnya nih ke berfungsi speaker yang R ya nih dan ini saya copot Twitternya ya kabel ini kabel Twitternya coba saya tes musik ya Hai musik apa ya udah jangan kena kau firek kintunin aja ya nada HP tapi aja ya kita tes nada HP Oh sorry Hai menandering media Oh ya gua saya nyalakan ya Hai ini speaker yang utama ini suaranya keluar oke sebentar saya pasang lagi ya bentar dulu saya pegang saya pasang dulu oke guys Aduh susah ya kalau ngetes musik ini ya saya coba yang ini aja musik no copyright ya hai 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 Oh saya 뭘 kenalkan asip taikes coba deh kita tes dulu mana nih yang noko kireknya ya ini adalah paling atas nih iya ini volume saya besarin coba saya hidupin ya ini hidup kan ini spekernya normal ini spekernya normal sekarang coba yang spekernya saya cabut dulu ya coba saya langsung ke spekernya yang sebelahnya ini spekernya yang yang elnya tadi yang spekernya yang box satu lagi nih di output spekernya saya tes ya Oh sorry bukan itu dulu jadi untuk memastikan bahwa output amplifier-nya LR-nya itu keluar ya saya pastikan jadi ini output yang R-nya keluar kemudian yang L-nya ya Nah yang L-nya juga normal suaranya jadi saya pastikan bahwa power amplifier-nya ini normal enggak rusak teman-teman Hai jadi pertama dari keceragian saya bahwa amplinya rusak ternyata tidak ya jadi ini saya gunakan spekernya utamanya yang di box powernya itu output LR-nya yang dari ampli power power amplifier-nya ini outputnya bagus dua-duanya besar Nah coba saya tes langsung ke spekernya speaker yang ini yang sebelahnya lagi speaker L-nya ya saya jumper langsung kabel saya tes tadi ini volumenya nggak ada saya kurangi ini langsung saya coba aja ya langsung saya tes ke output spekernya ada suara keluar namun kecil jadi dengar ya tuh yang yang L-nya ini R-nya jadi suara keluar namun kecil saya didengar ya teman-teman kecil suaranya ada suara keluar namun kecil gitu ya sama di keduanya output LR-nya sama aja jadi sudah kita pastikan dengan speaker yang bagus outputnya normal ya besar suaranya ini ini dia saya tentukan perlihatkan ya yang L-ok yang R-ok itu teman-teman jadi untuk power amplifier-nya oke bagus ya enggak masalah kemudian kita ukur ya coba kita ukur langsung pakai tester ini sudah saya ukur sama tester bahwa spekernya dua-duanya mengeluarkan nilai 12 ohm ya tapi kok bisa ya satu yang sebelahnya kuat dan sebelahnya kecil kita teman-teman ini speaker yang normal nih yang suara kecil ini saya pastikan pengukurannya bahwa hasil pengukurannya sama tapi ketika dicolok suaranya berbeda satu kecil dan satu besar bisa kelihatannya teman-teman kedua spekernya ini saya berjelas lagi ya ini kita perlihatkan bisa kelihatannya testernya ya oke ini kita ukur ini speaker yang normal tadi kita ukur berapa nilainya oke teman-teman ini testernya nggak goyang nah itu bisa kita lihat kecil ini kayaknya apanya peradu ya kabelnya saya matikan dulu ini testernya udah mulai kayaknya udah mulai lowbat ya baterainya sudah mulai lowbat nah itu keluar ya ini speaker yang normal tadi sekitar 12 ohm ya ya sekitar 12 ohm kemudian ini yang yang suaranya kecil tadi suaranya kecil tadi nah ini sama aja sebenarnya ada nilainya 12 ohm ya teman-teman sekalian jadi disini nilainya ada tapi kenapa kecil gitu ya teman-teman pernah ngalaminya seperti ini teman-teman sekalian nah jadi nilainya keluar sama 12 ohm tapi yang sebelah ini kecil dan yang sebelah ini normal gitu oke teman-teman jadi ini masalahnya pada spekernya mungkin bisa jadi pada spoolnya ya jadi kita harus coba ganti spool sesuai dengan ukurannya spool bawaannya jadi tadi prosesnya itu pertama ya itu tadi ya saya untuk memastikan bahwa powernya bagus ya tadi saya coba 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 pindah-pindahin aja speaker yang yang normalnya tadi kan sorry dia ini ini kan ada output output power amplifier nya ada output LR nya karena sebelah tadi kecil jadi saya coba aja langsung pindah-pindahin speaker speaker nya pindahin speaker nya ternyata suaranya dua-duanya keluar normal berarti enggak ada masalah pada power amplifier atau di bagian tune kontrolnya ya pengatur tune nya nah ternyata masalahnya pada speaker tadi saya kira ada pergabelan yang yang tidak baik ternyata setelah saya bongkar speaker saya bypass langsung ke speaker itu suaranya tetap kecil jadi memang masalahnya pada speaker teman-teman jadi kira-kira seperti itu cara mudah kita untuk mengecek amplifier ya khususnya pada suara keluar pada LR nya salah satunya sebelahnya rusak atau kecil ya jadi begitu cara mudahnya untuk memastikan power yang pertama kita pastikan bahwa untuk tegangan normal masuk amplifier nya nyala dan suaranya keluar normal sebelah namun suaranya sebelah lagi kecil dan ternyata ya untuk power amplifier nya aman kita pastikan output spekernya LR nya keluar dua-duanya dan ternyata ya problemnya pada spekernya sebelahnya kecil gitu teman-teman jadi gampang aja caranya mungkin ya kita coba ganti ini dululah kita ganti spool ya kita ganti spoolnya dulu kita nggak tahu nih apakah memang spoolnya karena kalau diukur homenya ada gitu teman-teman tapi hasilnya suara yang dihasilkan itu kecil gitu teman-teman oke cukup sekian teman-teman sharing kali ini semoga bermanfaat bagi teman-teman teknisi dimanapun teman-teman pemula semoga bermanfaat terima kasih sudah menonton video saya ini sampai jumpa di video saya selanjutnya ya salam service tendra service bye sampai jumpa di video saya